Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Striker Singapura, Iksan Fandi, yang membobol gawang timnas Indonesia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020, memiliki darah Indonesia, tepatnya dari daerah Pacitan, Jawa Timur. Iksan merupakan anak dari legenda sepak bola Singapura, Fandi Ahmad, yang masuk dalam jajaran atlet-elit negeri Singa, berkat kiprah di lapangan hijau pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Darah Indonesia mengalir di keluarga ini berasal dari kakek Iksan atau orang tua dari ayah Fandi. Ayah Fandi sendiri adalah Ahmad Wartam, seorang penjaga gawang yang pernah memperkuat timnas Singapura pada era 1960-an. Ayah dan ibu Ahmad merupakan orang Pacitan. Darah Indonesia dari Pacitan pula, yang disebut-sebut sebagai salah satu alasan yang membuat Fandi memilih berkarir di Liga Sepak Bola Tanah Air ketimbang menerima tawaran Ajax Amsterdam. Iksan merupakan salah satu dari tiga putra Fandi yang meneruskan jejak sebagai pesepak bola. Selain Iksan, sang kakak Irfan dan sang adik Ilhan juga terdaftar di timnas Singapura untuk piala AFF kali ini. Berbeda dengan sang kakak yang berposisi sebagai back dan sang adik yang bisa menempati posisi gelandang atau penyerang, Iksan merupakan striker. Sejak usia belasan, Iksan sudah dididik menjadi atlet sepak bola. Dengan masuk National Football Academy dan berkesempatan menjajal main di Spanyol serta Chile. Di level senior, karir Iksan bermula di Club Home United pada 2016. Program wajib militer di Singapura membuat Iksan tak banyak tampil di Home United. Keeper timnas Singapura, Hasan Suni, jadi bulan-bulanan netizen Indonesia usai leg pertama semifinal piala AFF 2020 di Stadion Nasional. Singapura lebih dulu kebobolan 0-1 di babak pertama, lewat sontekan Witan Sulaiman di kotak penalti memanfaatkan umpan terukur Asnawi Mangkualam. Akan tetapi, Singapura berhasil keluar dari tekanan dan berhasil menyamakan skor di babak kedua melalui gol Iksan Fandi. Duel Indonesia versus Singapura berakhir imbang 1-1. Ini merupakan hasil ideal bagi kedua tim yang tampil cukup berimbang di sepanjang laga. Yang jadi sorotan kemudian adalah Instagram Piala AFF yang mengunggah video Hasan Suni sedang tersenyum sambil mengangkat dua jari usai menangkap bola tendangan pemain Indonesia. Posa tersebut mengundang reaksi beragam dari netizen, terutama asal Indonesia. Sebagian besar warganet mengecam dan juga meledek Hasan Suni. Bismillah, jadi lumbung gol di lag kedua. Tulis salah satu akun asal Indonesia. Oke, tunggu Egi ya, bentar lagi main. Timpa lainnya. Sejumlah warganet juga mengkritik keputusan wasit yang tidak memberikan hadiah penalti terhadap pelanggaran pemain Singapura kepada Riki Kambuaya di pertengahan babak kedua. Hingga detik ini, unggahan tersebut sudah dilihat 135.984 akun dan dibanjiri 913 komentar yang didominasi netizen asal Indonesia. Indonesia versus Singapura akan kembali bersuah pada lag kedua semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Kalang pada Sabtu 25 Desember. Thailand menang 2-0 atas Vietnam dalam lag pertama semifinal Piala AFF 2020 yang berlangsung di Stadion Nasional Kalang, Singapura pada Kamis 23 Desember malam. Kedua kesebelasan tampil ngotot sejak wasit meniupelui tanda kick-off. Permainan terbuka diperagakan Thailand dan Vietnam. Anak asu Park Hang Seo yang merupakan juara bertahan, mencoba menggedor pertahanan tim yang merupakan pengoleksi gelar terbanyak di Piala AFF. Alih-alih mencetak gol, Vietnam justru kebobolan. Thailand memanfaatkan situasi serangan balik dengan baik pada menit ke-14. Kesalahan Nguyenpong Hongdui mengantisipasi sodoran bola dari Tanawat Song Chitawan kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Chanatip Songkrasin. Songkrasin mencetak gol kedua untuk Thailand pada menit ke-23. Songkrasin menuntaskan serangan yang dibangun dari sebuah kerjasama yang menawan dari pemain-pemain tim gajah perang. Opsi menyerang menjadi pilihan Vietnam ketika mengawal libat. Lebak kedua, Nguyenpongong dan kawan-kawan berusaha menembus pertahanan Thailand. Beberapa kali Vietnam masuk ke kotak penalti Thailand, namun penyelesaian akhir menjadi masalah squad The Golden Star. Skor 2-0 bertahan hingga laga bubar. Vietnam dan Thailand akan bertemu lagi pada lay kedua yang berlangsung pada minggu 26 Desember. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari Tim Star Football. Thank you and see you next time! Terima kasih telah menonton!